Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam sejarah yang namanya Kudeta Atau pengambil alian kekuasaan secara Paksa Itu terjadi secara Terus menerus Artinya Terjadi Semacam balas membalas Nah kalau kita lihat Yang paling menonjol adalah di dalam Prasasti Wanwa Tengah Tiga Yang berangkat tahun 908 disitu Terjadi Kudeta yang berulang-ulang Nah Kemudian juga kelihatannya Ada pihak lain yang juga melakukan Hal yang sama Nah hal itu menunjukkan bahwa Peristiwa kudeta adalah suatu Presiden Atau sebagai suatu tanda Bahwa pada zaman dulu Kalau ingin berpuasa Ya harus melakukan Tindakan yang seperti itu Nah Balas berbalas Itu adalah suatu tradisi Menjadi suatu tradisi Yang juga tampak pada Pararaton Jadi Jadi Pararaton Pada masa awal Terutama Ketika berkisah Mengenai Ken Angrok Ya Katu Rani Rogen Angrok Disitu Terdapat Ya Cerita mengenai Bagaimana Ken Angrok Mengambil Alih kekuasaan Di Tumabel Kemudian Seperti Terusnya Mengambil alih Kekuasaan Di Kadiri Nah Kemudian Dia juga Mendapat Balasan Dari Anusapati Dan Anusapati Mendapat balasan Dari Tohjaya Dan Tohjaya Mendapat balasan Dari Ranggauni Dan Maisa Campaka Nah Kejadian Seperti Beruntun Terjadi Secara Beruntun Dan Kemudian Karenanya Menjadi Semacam Orang Berpikir Untuk Mengambil Alih kekuasaan Jadi Ada suatu Contoh Jadi Contoh Kemudian Dicontoh Kemudian Dilakukan Hal yang sama Oleh Pihak-pihak Yang Berkepentingan Disitu Jadi Kudeta Ini Merupakan Suatu Hal Yang Bisa menjadi Tradisi Jadi Tentu Tentu Saja Itu Merupakan Tradisi Yang Buruk Karena Disitu Seringkali Menunjukkan Adanya Ketidak Konsistenan Sejarah Artinya Sejarah Bisa Berubah-ubah Pada Masa Tertentu Nah Sehingga Kemudian Negara Atau Pemerintah Tidak Bisa Berjalan Dengan Semestinya Karena Ada Kudeta Itu Nah Oleh Karena Itu Kemudian Orang Pasti Berpikir Untuk Menghindari Kejadian Kejadian Yang Merugikan Bagi Rakyat Karena Pada Dasarnya Ketika Kalau Diungkapkan Gajah Bertarung Dengan Gajah Maka Pelanduk Yang Di Tengahnya Itu Bisa Menjadi Korban Artinya Ketika Orang-orang Besar Itu Berselisih Maka Yang Menjadi Korban Adalah Orang-orang Kecil Yang Kadang-kadang Mereka Tidak Tahu Dan Mereka Tidak Berdosa Menjadi Korban Dan Inilah Yang Sering Terjadi Bahwa Si Pelanduk Nya Itu Akan Menjadi Korban Dari Kekerasan Dari Dua Gajah Yang Sedang Bertarung Nah Rupanya Hal Ini Tidak Disadari Oleh Mereka Yang Disebut Sebagai Orang-orang Besar Jadi Orang-orang Besar Tampaknya Mereka Berpikir Mengenai Dirinya Sendiri Bagaimana Dia Bisa Mengambil Alih Kekuasaan Sementara Pihak Pihak Yang Lain Yang Misalnya Mendapat Serangan Secara Mendadak Dan Kemudian Juga Mengalami Paralaya Atau Lina Kalau Menurut Pararaton Menurut Prasasti Mula Malurung Peristiwa Bunuh Membunuh Saling Bunuh Di Dalam Kerajaan Singasari Adalah Lina Sementara Secara Umum Peraja Yang Terbunuh Dia Mengalami Apa Yang disebut Dengan Peralaya Artinya Dia Tewas Atau Terbunuh Di Keraatonya Dan Kita Bisa Melihat Kasusnya Misalnya Meninggalnya Atau Tewasnya Angrok Di Singgasana Emas Kemudian Juga Terbunuh Beri Kertabumi Di Keraatonya Dan Tampaknya Kejadian itu Kemudian Sangat Berpengaruh Kemudian Keturunannya Atau Pihak-pihak yang Berada Di Belakangnya Akan berusaha Membalas Di Kemudian Hari Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbunuh